Berita selanjutnya datang dari salah satu produser eksekutif Kompas TV, Abie Besman, yang meraih gelar Doktor Ilmu Komunikasi di Universitas Pajajaran Bandung, Jawa Barat. Dengan disertasi berjudul Isu Komunisme di Media Masa, Abie Besman lulus dengan predikat sangat memuaskan. Bertempat di gedung Pasca Sarjana Universitas Pajajaran, produser eksekutif Kompas TV, Abie Besman, menjalani sidang promosi doktor dengan ketua promotor Dadang Rahmat Hidayat. Sidang dimulai dengan paparan disertasi Abie Besman dengan judul Isu Komunisme di Media Masa. Menurut Abie, isu ini sering menimbulkan kontroversi. Dalam penelitiannya, Abie Besman menemukan bahwa isu komunisme juga dimanfaatkan oleh negara untuk mempersatukan masyarakat. Tapi di sisi lain, isu ini juga dapat mendiskreditkan seseorang meskipun mereka tidak terlibat dalam hal komunisme. Saya ingat isu komunisme ini adalah isu yang sering digunakan dan sering menimbulkan emosi. Tapi orang tidak tahu kenapa mereka emosi sebenarnya gitu kan. Karena kan rahasia-rahasisnya-rahasisnya bilangkan bahwa kadang-kadang kita menyemartakan apa yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Bagaimana ideologi komunis itu sendiri, yang jahat itu yang mana, yang dilarang itu yang mana, yang bikin honor tahun-tahun yang mana, dan bagaimana istilahnya media masa itu merekam isu komunisme ini sepanjang, orde lama, hingga reformasi saat ini. Dan penelitian saya memang menemukan bahwa ada fase tarik puluhan. Bagaimana isu komunisme ini dimainkan juga oleh negara menjadi sebuah isu yang mempersatukan kita. Tapi di sisi lain, isu ini justru mendiskreditkan orang-orang yang memang tidak terima takut. Tetapi dicap, tetapi diberikan stigma bahwa dia adalah komunis.